Tahu nggak, Mams, ternyata polusi udara di dalam rumah bisa lebih buruk loh dibandingkan dengan polusi udara di luar rumah. Lah, kok bisa? Nah, ternyata kualitas udara di dalam rumah itu banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ventilasi udara yang kurang baik, kemudian bahan material bangunan, kontaminan lain seperti karpet, AC, hewan peliharaan, atau perilaku orang di dalam rumah, mungkin merokok di dalam rumah misalnya. Nah, faktanya kualitas udara di dalam rumah ini merupakan faktor penting pencetus asma pada anak. Kita tahu asma merupakan penyakit kronis pada anak yang sering menimbulkan gejala seperti batuk, sesat, dan mengi yang bisa terjadi berulang-ulang. Nah, biasanya gejala asma ini tentu mengganggu aktivitas anak, terutama di malam hari, aktivitas sekolah, bermain, sampai mengganggu kualitas tidur anak. Tentu orang tua menjadi stres ya. Nah, lalu gimana nih untuk meningkatkan kualitas udara di dalam rumah? Ada beberapa tips. Yang pertama, pastikan ventilasi udara baik. Kemudian, bersihkan perabotan rumah secara berkala, bersihkan AC dan kipas secara rutin. Kemudian, pastikan ada air purifier yang memiliki HEPA filter dan teknologi plasma wave yang bisa mengurangi polutan hingga 99,97% termasuk debu, alergen, bakteri, dan virus, sehingga kualitas udara di dalam rumah lebih baik. Kualitas udara di rumah yang baik diharapkan bisa meminimalisir gejala asma si kecil. Selamat mencoba!